Halo teman-teman jumpa kembali di channel Anto Wahyu at Mojo Oke teman-teman gimana kabarnya hari ini Semoga tetap diberikan kesehatan ya Supaya kita masih bisa tetap jalan-jalan Oke kali ini saya berada di sekitaran Tugu Jogja teman-teman Jadi saya pengen sekali hari ini Jalan-jalan ke pedestrian baru yang ada di Jogja Yaitu di jalan Sudirman Nah saat ini saya sudah sampai di Tugu Kira-kira kali ini saya berada di Tugu pukul 4 ya Pukul 4 sore jadi sudah sore gitu menjelang maghrib Karena saya pengen melihat bagaimana Suasana lampu-lampu di pedestrian baru tersebut Nah lampu-lampu tersebut itu Bagus sekali ya kalau dilihat di foto-foto Postingan teman-teman yang sudah ada beredar di dunia maya Oke saya akan menikmati dulu Suasana keramaian yang ada di perempatan Tugu ini teman-teman Nah bisa dilihat Di sini Suasana lalu lintas sangat ramai Karena mungkin ini sedang keluar Jam keluar kantor ya Jam keluar kantor Terus sangat ramai sekali di seputaran Tugu Nah ini adalah monumen Tugu Golongkilik teman-teman Jadi menurut cerita ini adalah Tugu itu posisinya dulu ada di sepojokan sini begitu Nah di depan sana nampak Traffic light Untuk area Tugu Jogja ini sebenarnya sudah beberapa kali direvitalisasi juga Lantainya ini teman-teman Jadi dulu itu aspal terus diubah menjadi batu Batu yang belum ada motifnya Nah sekarang diubah lagi Pakai batu juga Tapi sekarang sudah ada motifnya Jadi kayak ada bulat-bulat gitu Disusunnya Nah terus di area Tugu ini juga sudah Bebas dari kabel-kabel yang melintang di atas teman-teman Jadi semua kabelnya Baik kabel telekomunikasi maupun listrik Itu sudah ada di bawah Atau underground Jadi sudah lewat bawah Nah di depan itu nampak Pedestrayannya yang di jalan Sudirman Arah ke jalan Sudirman Sisi sebelah selatan teman-teman Oke jadi revitalisasi Pedestrayan yang ada di jalan Sudirman ini Adalah kelanjutan dari revitalisasi yang ada di jalan Suroto Kota baru teman-teman Jadi revitalisasi ini mengedepankan Konsep Garden City yang diharapkan Mampu mengubah suasana di jalan tersebut menjadi Semakin elegan Nah untuk tahap satu Penataannya dilakukan di simpang 4 Gramedia Hingga simpang 3 jembatan Gondolayu Baik pedestrayan di sisi selatan maupun di sisi utara Jadi pohon pelindung yang berukuran besar Itu akan dipertahankan Namun trotor juga akan dilebarkan Jadi yang semula 2,5 meter itu menjadi 4,8 meter Nah ini saya sudah berdiri di sisi utara dari pedestrian Nah ini nampak sekali guiding Untuk penyandang tunanitra ya Guiding block untuk penyandang tunanitra yang warna kuning ini Terus ada juga kursi-kursi taman Nah fasilitas mendukung Yang ada di pedestrian ini berupa bangku yang dibuat berbagai macam bentuk Kemudian ada guiding block tadi teman-teman Untuk penyandang tunanitra dan low vision Terus pedestrian ini juga dilengkapi dengan ball art yang menyala Sehingga tidak ada kendaraan bermotor yang masuk ke trotuar Walaupun beberapa masih masuk ke trotuar ya Selain itu juga disediakan tempat cuci tangan Seperti ini teman-teman tempat cuci tangan Dan juga ada charger ya Station charger station Sehingga untuk pengunjung-pengunjung yang datang ke pedestrian ini Tidak kebingungan lagi untuk mengecas hp nya Begitu Nah ini suasana di depan hotel Di depan hotel Fenik Fenik hotel The Fenik hotel teman-teman Yang ada di jalan Sudirman Jadi pohonnya Pohon perindang ini masih dipertahankan ya Pohon perindang yang lebih dulu tumbuh di daerah ini Dan ini adalah suasana Atau Pedestrian di depan Hotel Santika Di depan hotel Santika teman-teman Jadi Di depan itu juga nampak sekali Perkantoran-perkantoran yang berdiri megah Dan sekarang ini Jam keluar kantor teman-teman Nah ini sekarang saya sudah berada di area jembatan Gondolayu Yaitu jembatan di atas Kali Code teman-teman Dan di bawahnya itu adalah perkampungan Code Perkampungan di bantaran Kali Code Nah di depan itu nampak Meg di Gondolayu Atau meg di Kota Baru ya teman-teman Nah ini adalah Pemandangan Ke arah barat Nampak Gedung-gedung perkantoran Yang ada di sisi Sebelah selatan Dari jalan Jenderal Sudirman Dan lalu lintasnya yang Lumayan rame Nah ini di bawah adalah Perkampungan Code ya teman-teman Sangat indah sekali Kalau ke arah utara itu Sebenarnya ada gunung merapi Tapi Tidak kelihatan Karena Agak sedikit Mendung Nah ini adalah Kursi taman yang Mempunyai model atau bentuk yang Berbeda dari kursi taman yang Tadi kita lihat Kalau tadi itu kan dari semen ya Kalau ini dari kayu Campuran dengan Besi Nah ini ada di depan Side Nature Sand Yang ada tulisannya Jalan Jenderal Sudirman Begitu Ini Tepatnya ada di depan McD Nah di sebelah Sana itu McD Lalu lintasnya Lumayan Rame ini teman-teman Di pertigaan Di pertigaan McD ini Nah kalau ke arah sana Itu ke arah Perempatan Gramedia Untuk lampu-lampunya Sudah mulai Menyalah ini teman-teman Karena sudah agak gelap Nah di depan itu nampak Pohon-pohon yang Pohon-pohon yang berdiri Besar ya Jadi pohon-pohonnya Emang tidak ditebang Dipertahankan Dan trotornya yang diperlebar Di depan itu Nampak beberapa pemotor yang Masih masuk ya Ke daerah bedestrayan ini Padahal sudah diberikan Semacam penghalang Begitu Namun Kalau menurut saya Penghalangnya itu Kurang rapat Jadi Motor masih aja Bisa masuk Nah di depan itu Nampak hotel Nah ini saya sekarang Sedang berdiri Di depan Pizza Hut Jalan Sudirman Untuk lampu-lampunya Sudah mulai Nyala Lampu-lampu Di pedestrayan Ini teman-teman Ini Swiss Bell Hotel Nah yang di depan ini Adalah gedung Gramedia Teman-teman Nah lampu-lampunya Sudah nyala Sangat indah sekali ya Nah untung ini Sekarang tidak hujan ya Suasananya Jadi sangat indah Nah sekarang saya Sudah berdiri Di Pas di Perempatan Gramedia Nah arah yang Mobil jalan itu Adalah Arah menuju Ke jalan Suroto Di jalan Suroto itu Juga Sudah dilakukan Revitalisasi Itu yang Pertama kali Teman-teman Jadi revitalisasi Pedestrayan yang Pertama kali Nah di depan itu Nah di depan itu Nampak Gedung Museum TNI Angkatan Darat Masih di perempatan Gramedia Dengan Lalu lintasnya Yang sangat ramai sekali Dan Hari menjelang malam Ini teman-teman Jadi semakin gelap Terus Lampu-lampunya Semakin indah Ini saya Sedang berdiri Di depan Monumen Monumen yang ada Di museum TNI Angkatan Darat Nah ini Lampu-lampunya Sangat indah Sekali Teman-teman Jadi ini Sudah Full Menyala Tuh Bagus Banget Kan Nah di depan Itu Monumen Teknik Angkatan Darat Nah ini adalah Situasi Atau Lalu lintas Dari Arah Timur Teman-teman Ini Emang Satu arah Ya Kalau Di daerah Sini Di depan Monumen Di depan Museum TNI Angkatan Darat Sangat indah Sangat indah sekali Ini ada taman-tamannya yang dikasih lampu Terus lampunya itu mengarah ke pohon-pohon besar Pohon perindang begitu Nah ini ada Signature Sign Yang berisi Peristiwa-peristiwa Pada saat perang Dahulu Nah di depan itu nampak Ada Teng ya Kendaraan tempur yang Emang sengaja dipajang Di depan Monumen TNI Angkatan Darat Ini Nah di depan itu gedung Gramedia dengan lampunya yang Sangat gemebear Bahasa Jawanya Nah ini adalah Teng Ini tank asli ya teman-teman Cuman Sudah Di non-aktifkan Dan Sudah dijadikan Monumen Nah di sini juga ada tempat Untuk cuci tangan Di depan Museum TNI Angkatan Darat Ini Signature Signnya Museum TNI Angkatan Darat Dharma Wiratama Nah ini penampakan Secara keseluruhan Dari pedestrean Yang ada di jalan Sudirman Ini teman-teman Jadi ini ada di sekitaran Depan rumah sakit Betesda Sangat indah sekali ya Dengan Lampu-lampu yang Melekuk-lekuk Mengikuti Pinggiran taman Terus ada Bolart Yang Menjadi penghalang Dari Motor Untuk masuk ya Cuman Motor tetap aja Masuk ini Sangat indah sekali Terus juga ada Peta Di sisi Ini teman-teman Nah ini ada Peta Kawasan jalan Jenderal Sudirman Sangat indah sekali ya Dengan lampu-lampu Yang Temaram Di malam hari Membuat Bedestrean Di jalan Sudirman Ini Lebih elegan Teman-teman Nah ini Kawasan Rumah Sakit Betesda Terus juga Terima kasih telah menonton